Satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah, saudara ditemukan tewas di rumahnya pagi tadi. Diduga korban dibunuh dengan sadis karena ditemukan sejumlah luka. Keluarga yang diduga dibunuh ini merupakan warga desa Turus Gede, Kabupaten Rembang yang terdiri dari 4 orang, yaitu suami, istri, anak, dan cucu yang masih berusia 11 tahun. Korban merupakan pemilik sanggat kesenian ongkojoyo dan para korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar dengan sejumlah luka. Dari hasil olah TKP, Polres Rembang dugaan sementara korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Selain itu tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Kini polisi tengah menyelidiki siapa pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Melaporkan ke Ibu RT dan Ibu RT, melaporkan ke Polres bahwa adanya empat jenazah yang ada di dalam rumah. Dari hasil olah TKP, korban dinyatakan ada penganiayaan oleh pelaku. Cuma sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan. Dan tim opsional Polres Rembang sudah melakukan penyelidikan. Kita mengumpulkan bukti-bukti, petunjuk, yaitu dari saksi-saksi, keterangan saksi, kemudian ada CCTV yang di sekitar perumahan tempat tinggal daripada korban.